Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam hormat dari Pak Yudi Sahir Vlog Ada sebagian masyarakat, sebagian orang yang bingung Berapa si panjangnya garis akar 5 meter itu? Atau berapa si panjangnya garis akar 5 cm itu? Oleh karena itu, pada kesempatan ini Pak Yudi Sahir Vlog Mengajak Anda semua untuk sama-sama melihat Bagaimana garis yang panjangnya akar 5 itu Bisa ditunjukkan dalam garis bilangan Pada bidang Cartesius Terima kasih kepada Anda yang sudah menonton video ini Dan kalau Anda nanti suka Bagi yang baru bergabung dengan channel ini Silahkan subscribe, like, dan beri kami komentar Kepada sahabat-sahabat Sahir Vlog Yang selama ini sudah mendukung Sahir Vlog Pak Yud mengucapkan terima kasih Oleh karena ini perlu Mari kita tonton sampai habis Supaya kita semua, supaya Anda semua Tidak gagal paham Yuk kita mulai Ya, perhatikanlah Gambar Gambar Pada bidang Cartesius ini Titik P itu 1,2 Ini titik pusatnya O, 0,0 Kalau titik P 1,2 Itu artinya Jarak dari O ke titik ini adalah 1 Dan O ke sini itu 2 Maka didapat koordinat 1,2 Kita ulang P 1,2 Absisnya 1 Ordinatnya 2 Nah, kemudian Kalau titik P ini kita tarik ke bawah Sebut saja ini titik Ki Maka akan didapat segitiga O, P, Ki Segitiga O, P, Ki Yang segitiga O, P, Ki itu adalah siku-siku di Ki Dengan jarak O, P, Ulangi Panjang O, Ki itu satu, satuan Jarak P, Ki itu dua, satuan Nah, sekarang Kita perhatikan segitiga O, P, Ki Segitiga O, P, Ki Oleh karena segitiga O, P, Ki ini segitiga siku-siku Siku-siku di titik Ki Di sini Maka Akan berlaku teorema Pitagoras Akan berlaku teorema Pitagoras Nah, teorema Pitagoras itu mengatakan Bahwa Kalau O, P, Kuadrat Itu sama dengan P, Ki, Kuadrat Ditambah O, Ki, Kuadrat Atau kita tulis saja Ya Jadi O, P, Kuadrat Sama dengan P, Ki, Kuadrat Ditambah O, Ki, Kuadrat O, P, Kuadrat Sama dengan P, Ki, Kuadrat Ditambah O, Ki, Kuadrat Itu Teorema Pitagoras Sekarang Kita masukkan Nilai P, Ki P, Ki, Kuadrat Dan nilai O, Ki Itu 1 Karena absis dari titik P Adalah 1 Sehingga kita akan dapatkan Sebagai berikut Ya Ya Kita akan dapatkan P, Ki Itu 2 2, Kuadrat Plus Satunya Itu dari 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 Absis Titik P O, Ki Itu 1 Jadi 1, Kuadrat Itulah nilai O, P, Kuadrat Kemudian kita lanjutkan 2, Kuadrat Itu 2, Kali 2 Dan 1, Kuadrat Adalah 1, Kali 1 Sehingga Akan didapat 4, Ditambah 1 4, Ni itu Dari 2, Kuadrat Satunya itu Dari 1, Kuadrat Nah Itu adalah nilai OP, Kuadrat Nah Sekarang Nilai Jumlah Dari 4, Plus 1 Itu 5 5, Ini Adalah nilai OP, Kuadrat Jadi Kalau begitu Nilai OP, nya Adalah Akar 5 Ya Jadi nilai OP, nya Adalah akar 5 Atau Jarak Dari O Ke P Itu 5 Akar 5 Akar 5 Satuan Nah Sekarang tinggal Terserah satuannya Kalau satuannya itu Dari sini ke sini 1 cm 1 cm Dan seterusnya Ini juga 1 cm 1 cm 1 cm Maka Maka Jarak OP Panjang OP Itu Akar 5 cm Nah Sekarang Apakah Akar 5 itu Bisa Diletakkan pada Garis Bilangan Jawabannya Adalah Ya Bisa Mengapa? Karena akar 5 Adalah Bilangan Rasional Bilangan Rasional Adalah Bilangan Yang bisa Diperbandingkan Antara Yang satu Dengan yang lain Artinya Bilangan akar 5 itu Bisa dibandingkan dengan Bilangan 3 Misalnya Mana yang lebih besar Atau juga bisa Diperbandingkan dengan Bilangan 2 Mana yang lebih besar 2 Atau Akar 5 Nah Oleh karena itu Kalau kita akan Meletakkan Akar 5 Di garis Bilangan Kita tinggal ikuti Cara Sebagai Berikut Nah ini dia OP Itu sudah Diketahui OP nya itu Akar 5 OP nya itu Adalah akar 5 Maksudnya Panjangnya itu Akar 5 Itu dari OP Nah sekarang OP nya itu Akan kita letakkan Pada sumbu X Karena sumbu X juga adalah Garis Bilangan Garis bilangan Jadi Kalau ini Kita putar Kita putar Terus Sampai Menyentuh Sumbu X Maka Itulah Garis Yang panjangnya Akar 5 Nah Inilah Garis Yang akar 5 Itu Ya Jadi ini Akar 5 Kita lihat disitu Bahwa Akar 5 itu Bisa Diletakkan Pada garis Bilangan Jadi Kita tidak Usah ragu Apakah akar 5 itu Bilangan rasional Jawabannya Ya Karena bisa Diletakkan Pada garis Bilangan Bilangan rasional Adalah bilangan Yang bisa Diperbandingkan Antara Bilangan itu Dengan bilangan yang lain Nah yang kita Kita contoh Kita contoh disini Bahwa Disini 1 Disini 2 Kemudian disini ada 3 Nah Ternyata Bilangan akar 5 itu Berada Lebih besar Dari 2 Tetapi Lebih kecil Dari 3 Jadi Jadi Letaknya ada Disitu Makanya Bilangan akar 5 Adalah Bilangan Rasional Jadi Bilangan rasional Itu adalah Bilangan yang bisa Diperbandingkan Mana yang lebih besar Antara bilangan yang satu Dengan bilangan yang lain Kita ulang sekali lagi Bahwa Untuk Menggambar Meletakkan Garis Akar Panjang Atau bilangan Akar 5 Pada garis bilangan Itu dengan Pertolongan Segitiga siku-siku Yang menggunakan Teorema Pitagoras Paham ya Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Titik P P nya itu Absis 1 Ordinat 2 Kemudian dari situ Kita akan dapatkan Titik OP Jarak OP Yang jarak OP nya itu Adalah akar 5 Dan kalau kita putar ini Diletakkan pada Geris bilangan Maka letak Titik Akar 5 itu ada Disana Lebih besar Dari 2 Tetapi Belum 3 Artinya Antara 2 Dan 3 Gitu ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Untuk kita Semua Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya